Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anissa, ini adalah video pertama aku di Youtube Semoga video ini bisa membantu kalian nih yang sedang dalam mencari pekerjaan Atau kalian yang pengen kerja di bank tapi belum ada gambaran sama sekali Nah, cocok banget menonton video ini, jadi selamat menonton Pertanyaannya adalah, apakah harus jurusan akutansi ekonomi? Berbangka atau apapun itu yang berurusan tentang keuangan yang bisa bekerja di bank Jawabannya tidak Jadi di BCA itu ada program magang bakti BCA yang menerima kalian para lulusan baru dari diploma ataupun S1 Ataupun kalian yang baru lulus dari SMA atau SMK itu bisa banget buat mengikuti program ini Di program magang bakti BCA kalian itu akan ditempatkan di bagian frontliner Frontliner itu seperti kasama service dan tailor Aduh gimana dong kak, aku kan gak bisa gitu Jadi jangan khawatir karena di BCA itu sebelum terjun kalian nanti menghadapi nasabah itu kalian akan di training Dan proses trainingnya tuh lama banget, kurang lebih 1 bulan Jadi diharapkan setelah kalian udah duduk nih berhadapan dengan nasabah, kalian itu udah bisa profesional Sesuai dengan bagiannya, apakah itu di customer service atau enggak di tailor Nah bedanya, customer service sama tailor itu apa sih kak? Jadi gambaran umum tentang pekerjaan seorang customer service adalah memperkenalkan produk BCA-nya Ataupun untuk menangani keluhan-keluhan dari nasabah Contoh misalnya, kalian mau bikin kartu ATM Nah itu ke customer service Bikin mobile banking, bikin deposito, dan lain sebagainya itu ke customer service Terus kalau misalkan ada masalah Contohnya, kartu ATM kalian hilang, tertelan, lupa pin Itu bisa ditangani di customer service Jadi customer service itu kalau aku bilang sih Kalian harus memahami betul dengan produk-produk yang ada di BCA Jadi buat kalian yang suka mengapal, atau kalian yang sabar dengan komplain Atau kalian yang memang senang berbicara banyak Atau menjelaskan Nah kalian itu cocok banget untuk ditempat kali customer service Terus kalau misalkan tailor itu seperti apa? Nah tailor itu melayani nasabah-nasabah yang ingin menabung Jadi tailor itu berhubungan dengan keuangan Baik tunai ataupun mentunai Contoh gambarannya adalah Kalian punya uang 500 ribu Dan kalian pengen nabung Ditabungan kalian Itu melalui tailor Jadi simpel dong kan untuk tailor Cuma menenganin nasabah yang nabung gitu aja Jadi Masalah di tailor itu adalah uang Di Indonesia sendiri kan itu banyak banget nih Pecahan uangnya Dari mulai koin Uang kertas Dari 1000 Sampai paling tinggi itu 100 ribu Kalau misalkan perorangan itu biasanya lebih rapi Nabungnya juga paling biasanya sedikit-sedikit Kayak 1 juta, 2 juta, 10 juta Kayak gitu-gitu yang memang gampang banget buat dihitung Tapi beda cerita Kalau misalkan dari perusahaan Atau dari pengusaha Itu biasanya lebih beragam Ada banyak pecahannya Yang mungkin aja belum diberesin di rumahnya Atau di kantornya Jadi kalian harus pinter banget buat dihitung uang Selain itu juga Tailor itu melayani transaksi doang tunai Kayak misalkan pencairan cek Ceknya dipindahin ke kening Pemindahan melalui biliet biro dan sebagainya Jadi untuk menjadi seorang tailor Kalian itu harus teliti Kalian harus pinter ngitung uang Karena berhubungan dengan uang Resikonya itu adalah selisih Jadi kalau misalkan kalian milih nih Pengen jadi seorang tailor Kalian harus ekstra hati-hati banget ya Jadi kalau misalkan kalian masuk ke program magang bakti BCA Kalian itu akan dikontrak setiap tahun Maksimum 3 tahun Jadi sekalipun kerja kalian bagus Atau pimpinan kalian suka Tapi tidak ada pembukaan karyawan tetap dari pusat Maka masa jabatan kalian itu hanya maksimum 3 tahun saja Setelah itu ya Kalian bisa melamat pekerjaan di bank lain Kalau misalkan ingin ke bank lain Atau mungkin perusahaan lain Mungkin itu alasannya kenapa magang bakti BCA kalian Nah ada juga yang nanyain nih soal gaji Jadi ini biasa itu Kalian jangan khawatir Kalian pasti makmur banget Karena kalian mendapatkan gaji di atas UNR Untuk teman-teman di customer service Ataupun di tailor Itu dikasih uang selisih Dan nominalnya itu lebih besar di tailor sih Untuk uang selisihnya Setiap tahun Setelah masa kontrak kalian berakhir itu Kalian mendapatkan beasiswa dari BCA Uang beasiswanya itu nominalnya lumayan Jam kerja di bank itu seperti apa sih kak? Jadi dulu aku nyangkanya Kalau misalkan kerja di bank BCA Ataupun bank lainnya Itu kerja itu sampai jam 3 sore aja Terus pulang Karena jam layanan bank itu kan biasanya sampai jam 3 Ternyata enggak seperti itu Jadi jam kerja kita itu Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Nah kalau misalkan kerja kalian itu lebih dari jam 5 Itu hitungannya 1 jam dari jam 5 Jadi kalau misalkan kalian kerja di atas jam 6 Itu kalian akan mendapatkan uang insentif lembur Kanisa gimana kalau misalkan aku enggak mau jadi frontliner Nah buat kalian yang enggak mau jadi frontliner Kalian bisa cek di website-nya www.bc.co.id Kalian tinggal cari menu karir Terus pilih peruang karir Peluang karir Sekarang ada 3 pilihan Yang pertama adalah price credit Nah disini kalian bisa baca-baca nih Tentang kriteriannya Seperti apa Dan juga bisa pilih Sesuai jenis pendidikan yang dulu kalian tekoni Misalnya kalian lulusan dari IT Nah disini ada list persyaratan Juga tahapan seleksinya seperti apa Terus ada juga yang berpengalaman Ataupun yang kalian yang masih Meneliti karir Disini posisinya adalah BCA Banker Program Ya itu tadi pembahasan dari aku Mudah-mudahan dengan pembahasan aku tadi Banyak diantara kalian yang bisa Atau bahkan punya kesempatan Untuk bergabung menjadi karyawan bank juga Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Kalau misalkan kalian punya saran, kritik, dan lain sebagainya Kalian bisa komen di bawah ya Sampai ketemu di next video Bye bye Terima kasih